KOREM 044 Garuda Dempo sudah memulai program optimasi lahan pertanian, khususnya padi di Sumatera Selatan. Program ini untuk meningkatkan produksi padi dengan mengidentifikasi potensi lahan di lima kabupaten, Banyu Asin, Ogan Ilir, Ogan Kombring Ilir, Muara Enim, dan Ogan Kombring Ulu Timur. Kerja bersama TNI dan Kementerian Pertanian ini berupaya mengubah produksi padi dari dua kali panen per tahun menjadi tiga kali. Tengket waktu hingga akhir 2024, program ini mengatasi kendala yang dihadapi petani, seperti penambahan alat, perbaikan saluran irigasi, penyediaan pompa, serta penggunaan varietas padi yang tahan terhadap cuaca ekstrim. Selain itu, pelatihan dan pendampingan juga diberikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani. Pelajar program Oplai ini bisa tuntas semua sampai dengan akhir Agustus. Harapannya apa? Lalu akhir Agustus selesai, di dalam September kita olah lahannya. Akhir September atau awal Oktober sudah bisa tanah, diharapkan Desember nanti sudah bisa panen, sehingga bisa mengejar jumlah panen di tahun 2024. Upaya ini untuk mencapai target hasil panen 72 ribu ton pada akhir tahun 2024. Selain meningkatkan produksi padi, optimasi lahan ini juga diharapkan mengurangi dampak fluktuasi harga pangan global, menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian, dan mendukung perekonomian lokal.